Intro Hampir setiap tahunnya, perkara perceraian di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat. Generasi milenial usia 20 hingga 30 tahun atau menikah muda menjadi penyumbang besar angka perceraian tersebut. Di konfirmasi BNUJ TV terkait hal tersebut, Kepala Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Ainaban mengatakan, tingginya tingkat perceraian pasangan muda itu biasanya dimulai dari perkawinan yang tidak sejalan dengan agama, seperti married by accident atau hamil di luar nikah. Kondisi hamil di luar ini memaksa pasangan muda ini untuk dinikahkan. Namun demikian, belakangan ini tuntutan perceraian pasangan muda itu tak hanya berasal dari pihak laki-laki saja, melainkan juga berasal dari pihak perempuan. Menyikapi fenomena perceraian muda ini, dikatakan Naban, Kementerian Agama memiliki beberapa solusi guna meminimalisir tingkat perceraian tersebut. Solusi dimaksud diantaranya, menyerukan kepada para penyuluh agama Islam untuk mengaktifkan kembali remaja-remaja masjid yang saat ini sudah agak mati. Menjalin kerjasama dengan sekolah menengah atas hingga mewajibkan pasangan muda untuk mengikuti kursus calon pengantin atau catin. Nah, jadi kepada mempelai-mempelai yang mereka itu diwajibkan untuk mengikuti kursus catin. Bagaimana dia membina rumah tangga, agar dalam membina rumah tangga itu tadi tidak banyak mengalami masalah-masalah. Nah, itu juga perlu kita memberikan. Bahkan kita ingin ada kerjasama dengan sekolah-sekolah agar pelajar yang sudah di kelas 2-3 SMA itu kita berikan pencerahan agar tidak melakukan pergaulan bebas. Untuk diketahui di pengadilan agama Tanjung Redep saja, setiap hari ada saja sidang perceraian yang digelar. Miko Gustinanda, PNUS TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.